Kita beralih ke informasi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami, pemirsa di mana sektor perbankan di perdagangan sesi pertama pada hari ini kembali menjadi salah satu sektor yang menopang posisi indeks harga saham kabungan dan mampu bertahan di atas posisi psikologis Rp7.000. Berbagai sitimah positif dinilai menjadi pendorong utama perbankan di antaranya Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga di pertemuan November, potensi pertumbang kredit di tahun depan hingga pembagian dividen interim celang akhir tahun. Jelang akhir pekan ini, IISG masih mempertahankan posisi di atas Rp7.000. Derasnya kembali dana asing yang masuk di pasar saham Indonesia juga menopang IISG pada hari ini. Pada kamis kemarin asing melakukan aksi pembelian bersih atau net buy mencapai Rp965,41 miliar di pasar reguler. Secara sektoral, teknologi masih memimpin 2,2 persen. Di susul sektor keuangan menjadi penopang terbesar kedua 0,9 persen. Berbicara soal perbankan, jajaran samtralis sesi satu hari ini juga diunik emiten dari sektor ini. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Perserok TBK atau BBRI yang menguat 0,93 persen dengan nilai transaksi Rp249,6 miliar. BBNI naik 0,97 persen dengan nilai transaksi Rp83,34 miliar. BBCA stagnan, namun nilai transaksi mencapai Rp183,3 miliar. Bank Jago atau Arto menguat Rp8,39 persen dengan nilai transaksi Rp355 miliar. Bank Neocommerce atau BBYB menguat Rp22 persen dengan nilai transaksi hampir Rp130 miliar. Serta Bank Syariah Indonesia atau BRIS menguat Rp2 persen dengan nilai transaksi Rp56,8 miliar. Katalis yang mempengaruhi ESG dan sektor perbankan adalah Bank Indonesia yang kamis kemarin kembali mempertahankan suku hubungan B7-Reverse Reporate di level 6 persen. Adapun suku hubungan deposit facility tercatat 5,25 persen dan suku hubungan lending facility sebesar 6,75 persen. Selain itu, bisnis perbankan di tahun politik tampaknya akan semakin bergairah, tercemin dari optimisme regulator dalam mempereksikan pertumbuhan ekspansi kredit di tahun depan, sekitar 9-11 persen. Optimisme ini juga melihat rilis pertumbuhan ekspansi kredit perbankan Oktober yang tumbuh ke 8,99 persen secara tahunan atau year-on-year atau tidak banyak berubah dibandingkan bulan September. Sentimen di sektor perbankan juga diwarnai kadut akhir tahun seperti dividen interim jumbo oleh emiten BBCA dengan total dividen interim tunai yang akan dibayarkan adalah 5,23 triliun rupiah. Angka ini naik 21,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pembayaran dividen interim tunai akan dilakukan pada bulan depan, pada tanggal 20 Desember 2023. Ya, BBCA tidak pernah absen memegang dividen interim kepada para pemegang saham sejak tahun 2004. BBCA menjadi salah satu perusahaan yang dikenal royal memegang keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Rekam jejak itu membuat saham BBCA menjadi salah satu anggota indeks IDX Hik Dividend 20. Tahannya BCA, sentimen individual emiten perbankan juga mengirih saham PT Bangjago TBK atau Arto yang terafiliasi dengan Gojek Tokopedia atau emiten Goto. Saham Arto telah menembus auto rejek atas sejak Kamis kemarin Di posisi sekitar 3090, penguatan terjadi di tengah kabar TikTok yang akan masuk ke ekosistem bisnis Goto. Aksi ini diperkirakan menjadi salah satu strategi TikTok untuk memulai kembali bisnis e-commerce di Indonesia. Berbagi sumber untuk IDX Juno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!